Intro Selamat pagi pemirsa, ancaman bahaya datang dari fasilitas milik TNI, lembaga yang dikenal berdisiplin tinggi dan itu terlihat seolah kecolongan. Ini membuat orang bertanya-tanya, apa yang terjadi sebenarnya dibalik kebakaran dan ledakan gudang amunisi daerah atau gut murah Kodam Jaya TNI Angkatan Darat di Ciang Sana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 6 Maret lalu. Diakui oleh kasat, jarak kompleks pegudangan amunisi yang berdiri sejak 1987 itu dengan pemukiman warga tidak lagi ideal. Perkembangan pembangunan di sekitarnya membuat pemukiman semakin dekat dari yang semula berjarak hingga 5 km, kini menjadi kurang dari 500 meter. Aturan jarak aman dan penyebab kebakaran juga dipertanyakan karena sangat berbahaya membiarkan ketelidoran apalagi ketidakpatuhan terhadap ketentuan bila itu penyebabnya. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di seri ini selasa 2 April 2024 dengan tema was-was gudang amunisi bersama saya Leonas Samosir dan Anda juga nanti bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelpon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Daman Saragi. Bagaimana? Selamat pagi. Pagi, mulia. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita bicara soal keamanan ya, gudang amunisi yang pada hari Sabtu lalu terbakar dan kemudian ada ledakan. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan Pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, kita tinggalkan berita itu, Pemirsa kita langsung ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Was-was gudang amunisi. Tapi belajar dari apa yang terjadi di Sabtu yang lalu ini, Bang, kita memang harus segera memastikan tidak akan ada lagi kejadian serupa. Tapi pertanyaannya, kira-kira akan ketahuan tidak penyebabnya apa ledakan ini? Kemudian sudah dilakukan langkah untuk mencegah hal serupa, Bang Elman? Ya, memang pertama kejadian yang di piang sana ini kan bukan kali pertama, kan? Iya. Bahkan tahun 1984 itu kan jasad itu. Di gudang peluru. Di celandak. KKU Marinir. Marinir, ya. Iya kan? Itu saya waktu itu sudah jadi wartawan, wartawan suara karya. Saya juga kebetulan tidak di jalan di mana? Di pendok karya ya. Meliput? Ya, malam itu kita melihat. Bagaimana? Bukut mana merahnya langit kan gitu kan? Dan ledakan itu kedengaran kayak perang. Jadi saya menggambarkan kayak Repulisan 45 aja gitu kan? Tapi lebih dasyat pasti ya? Ya, lebih dasyat ini. Karena kan 2000an ton katanya itu amunisi meledak saat itu. Gak lama kemudian, 2014 kejadian lagi di Kopaska. Di Tanjung Priok kan? Di sebuah pulau itu ya? Pulau terpisah gitu kan? Jadi artinya kejadian ini bukan kali pertama. Pertanyaannya, mengapa terjadi lagi kan? Iya, iya. Lalu setelah kejadian dari kejadian ini, apakah tidak ada evaluasi? Oke. Apakah tidak ada audit? Ini, ini, ini penting ya. Maka dari pertanyaannya Bung Liau tadi, penting TNI dan sekaligus Polri melakukan evaluasi cara menyeluruh. Baik. Apa penyebab kebakaran dan ledakan ini? Apa? Itu penting harus dijawab dan harus jujur. Iya. Apakah? Supaya hal yang sama tidak terulang. Oke, pertanyaan itu akan coba kita bahas Bang Ilman dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, selasa 2 April 2024, was-was gudang amunisi. Was-was gudang amunisi. Kebakaran dan ledakan gudang amunisi daerah atau gutmura, Kodam Jaya TNI Angkatan Darat di Cang Sanaka, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menganggitkan masyarakat sekitar. Insiden itu terjadi pada Sabtu lalu bertepatan dengan momen berbuka puasa. Kobaran api yang begitu besar terlihat dari permukiman warga disertai bunyi ledakan berkali-kali yang membuat masyarakat ketakutan. Proyektil peluru dan granat bahkan ada yang terlempar sampai ke area permukiman yang berjarak hanya sekitar 200 meter dari gudang yang terbakar. Ratusan warga pun sempat terpaksa diungsikan. Getaran ledakan menimbulkan kerusakan pada sedikitnya 31 rumah warga. Kaca-kaca pecah, atap bolong, jendela dan pintu rusak, dinding retak-retak, begitu pula dengan plafon hingga mengancam keselamatan penguninya. Beruntung tidak jatuh korban jiwa, baik dari personal TNI maupun warga. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan awal seperti diungkapkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto terjadi gesekan amunisi yang menimbulkan api di salah satu gudang penampung ratusan ribu amunisi ke Dalawarsa. Tim investigasi TNI di Bantu Polda Metro Jaya masih menyelidiki insiden itu. Gutmura memang menjadi tempat pengumpulan peluru, granat dan amunisi rusak lainnya atau yang sudah melewati batas waktu keamanan pemakaian sebelum dimusnahkan. Untuk itu, 16 gudang di kompleks Gutmura telah dirancang sedemikian rupa demi memastikan keamanan penampungan amunisi. Mulai dari bungker, bawah tanah, hingga parit atau tanggul-tanggul untuk meminimalkan dampak bila terjadi ledakan. Semua diklaim pihak Kodam Jaya TNI Angkatan Darat sudah memenuhi prosedur keamanan penampungan amunisi. Hanya saja diakui kasat jarak kompleks pergudangan amunisi yang berdiri sejak 1987 itu dengan permukiman warga tidak lagi ideal. Perkembangan pembangunan di sekitarnya membuat permukiman semakin dekat, dari semula sampai 5 km, kini menjadi kurang dari 500 meter. Itu menunjukkan ketiadaan ketentuan jarak aman antara lokasi gudang amunisi dengan permukiman penduduk. TNI hanya mengandalkan spesifikasi gudang dan prosedur pemeliharaannya untuk memastikan keamanan. Jika ketentuan jarak aman tersebut ada, tentu begitu permukiman mendekat sampai kurang dari jarak yang diatur, gudang akan otomatis direlokasi. Sudah banyak peristiwa kebakaran, ledakan, ataupun kecelakaan pada fasilitas yang menyimpan bahan maupun barang yang bisa membahayakan keselamatan orang sekitar. Ketika fasilitas itu terlampau dekat dengan permukiman penduduk maupun fasilitas sosial lainnya, tidak jarang insiden turut merenggut korban jiwa. Maka ketentuan jarak aman mutlak harus diatur. Bila belum ada, adakan. Kali ini pun ancaman bahaya datang dari fasilitas milik TNI. Lembaga yang dikenal berdisiplin tinggi, apalagi terkait penanganan persenjataan. TNI seperti kecolongan. Ini membuat orang bertanya-tanya apa yang terjadi di balik kebakaran gudang amunisi kodam jaya. Hmm, kita apresiasi TNI yang sigap mengamankan warga sekitar dari ancaman bahaya lebih jauh. TNI segera memberikan peringatan kepada warga dan memandu evakuasi ke tempat lebih aman. Tim investigasi juga diterjunkan. Publik berharap penyebab kebakaran dan ledakan gudang amunisi diusut tuntas sangat berbahaya. Membiarkan keteledoran apalagi ketidakpatuhan terhadap ketentuan. Bila itu penyebabnya, relokasi gudang juga harus segera dilakukan. Disertai penetapan jarak aman dalam regulasi penampungan amunisi. Kita ingatkan para pemangku kepentingan agar tidak bermain-main dengan keselamatan warga. Stop rasa was-was. Jangan menunggu sampai korban terlanjur berjatuhan. Tetaplah bersama kami, Pemirsa Editorial akan kembali selepas jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemisah dan saat ini kita akan langsung juga mendengarkan Bang Elman pendapat dari Pemisah Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Mel. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana Pak, ini Pak, ada gudang amunisi yang terbakar dan meledak pendapat Anda seperti apa? Iya, kalau saya nggak salah ini yang kedua kali ya di Jakarta ya. Tapi saya termasuk salut ya kepada aparat atau keamanan atau TNI tempat ya. Karena langsung bisa mengamankan area yang bersangkutan di area setempat sehingga tidak ada masyarakat yang jadi korban. Demikian juga saya bangga juga kepada TNI ya dengan cepat melakukan antisipasi hal-hal yang negatif sehingga sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja memang kita masih menunggu ini. Bagaimana penilaian dari atau bagaimana perhatian TNI untuk menyelidiki ini. Kita kan masih menduga-duga ini akibatnya dan sebabnya. Nah, kalau bisa terbuka lah transparan TNI. Jelaskan sedetail-detailnya. Apa sesungguhnya? Apakah betul hanya karena gesekan-gesekan bahan-bahan peledak yang memang sudah tidak terpakai? Atau memang masih ada juga di situ bahan-bahan yang terpakai? Karena mungkin ya kita menduga-duga takut kalau dikatakan ada bahan-bahan peledak yang masih terpakai, kerugian kita besar. Jadi kalau memang sebenarnya itu bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, harusnya bisa diantisipasi dan bisa diamankan dan dibumihampuskan gitu supaya nggak terjadi kebakaran seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bisa cepat diinformasikan ke masyarakat. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ondo Silitongan di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Memang penting, Bang Elman, apa yang perlu kita ketahui penyebabnya supaya mencegah hal serupa terjadi. DPR mengatakan akan bertanya kepada Panglima itu bulan Mei, Bang. Setelah mereka selesai reses, supaya kemudian juga hasil investigasinya diketahui. Bagaimana, Bang Elman? Tapi sebetulnya kan gini. Lepas daripada DPR mau bertanya, tapi memang kewajiban TNI harus menjelaskan ya. Penyebab utamanya. Ini penting. Jadi bukan soal, pastilah kita pada pagi ini tidak ada maksud untuk mencari siapa yang salah. Tidak ada urusan siapa yang salah. Yang penting sekarang, supaya tidak kejadian lagi, maka perlu diaudit, perlu diinvestigasi. Dan saya dengar kan, tim investigasi sudah turun. Tetapi kecuali tim investigasi, perlu diaudit seluruh. Dari hasil investigasi ini, maka diaudit lagi. Kenapa penting? Supaya kita tahu apa sebetulnya penyebabnya dan bagaimana jalan keluarnya. Ini kan sekarang kan setelah kejadian baru kita tahu, oh ternyata gudang peluru ini, gudang amunis ini sudah berada di tengah masyarakat. Sekarang sangat dekat jaraknya. Bukan sangat dekat, sudah di tengah-tengahnya kan gitu kan. Iya, hanya jarak 500 meter. Loh pertanyaannya, masa setelah terbakar, baru ketahuan, baru nyadarkan itu kan. Nah, ini kan sebetulnya kan, bukan saya mau katakan aneh. Ini kan tidak boleh terjadi. Betul. Sebetulnya kan, dari waktu ke waktu, perlu dilakukan, apa namanya? Evaluasi. Evaluasi. Jadi evaluasi itu tidak perlu secara periodik. Betul. Sewaktu-waktu adukan evaluasi. Oh, begitu masyarakat sudah mulai merangsek, membangun rumah. Ini ada apa ini? Iya, iya. Sehingga memang dari awal, memang sudah harus dimuncul pertanyaan. Apakah memang tuntutan masyarakat sudah harus ditinggal di sini? Iya. Atau bagaimana? Atau kan memang, gudang amunisi ini dipindahkan, atau masyarakatnya sejak dari awal, tidak boleh di situ? Ini kan kalau Pak Manurung tadi bilang kan, mereka ketakutan. Warga. Loh, pertanyaannya kan, kalau secara hanya kan, gudang amunisi ini yang lebih dulu di situ. Betul. Waktu itu jarak terdekat 5 kilometer. 5 kilometer. Baru kemudian masyarakat. Merapat pelan-pelan. Nah, pertanyaannya, mengapa masyarakat bisa merapat? Bisa merapat. Nah. Oke. Itu soalnya, Pak. Baik. Bagaimana penyebab ledakan itu dan juga memastikan tidak ada ancaman serupa, Bang? Karena tentunya bukan hanya angkatan darat, kan? Sekian angkatan, termasuk Polri juga, menyimpan amunisi. Bagaimana memastikan semuanya aman? Kita bahas di bagian berikut. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang harus segera dipastikan supaya tidak ada ledakan gudang amunisi dimanapun lagi, Bang, di Indonesia, Bang? Ya, yang paling pertama sebetulnya sistem pengamanannya, ya. Itu harus betul terjaga. Sistem pengamanan ini mencakup juga soal lokasi gudangnya dengan masyarakat, kan? Kedekatan dengan warga, ya? Ini penting. Memang dirancang. Memang pertemuan penduduk ini kan ya memang sulit untuk dikendalikan. Sangat pesat, ya. Oleh karena itu mungkin lebih tepat kalau memang TNI Polri yang harus mengalah, gitu ya. Mencari lokasi mana yang paling paling pas. Tapi pemerintah daerah juga harusnya membantu, Bu. Nah, pasti harus. Oleh karena itu memang ketika ditetapkan titik ini menjadi gudang amunisi daerah ini sejak itulah sebetulnya kan PMDA juga harus mengamankan masyarakat juga harus dilarang. Sekian kilometer dari situ tidak boleh didiamin. Radius ke lima kilometer itu harus dikosongkan. Betul. Dan itu harus ketat. Jadi, jangan juga kita selalu masyarakat menyalahkan TNI Polri yang enggak juga. Karena mereka juga perlu juga punya gudang kan. Perlu. Kan enggak boleh enggak punya gudang. Jadi, masyarakat juga harus sadar TNI juga harus ketat. Baik. Jadi, untuk tidak terulang lagi memang perlu dipikirkan relokasi gudang-gudang amunisi ini. Baik. Kita harap apa yang kita sampaikan ini juga bisa menyumbangkan supaya tidak ada lagi ledakan-ledakan yang lain. Bang Elman Saragi, terima kasih sudah ada di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemisah Publik berharap penyebab kebakaran dan ledakan gudang amunisi di usut tuntas. Relokasi gudang juga bisa segera dilakukan disertai penetapan jarak aman dalam regulasi penampungan amunisi. Kita ingatkan para pemangku kepentingan agar tidak bermain-main dengan keselamatan warga. Saya, Leonan Samusri. Terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.